Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini soli-soliha Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia Alhamdulillah hari ini masuk pertemuan ke-12 Pada pertemuan ke-12 Kita akan belajar akidah ahlak Indahnya berpilih laku terpuji meneladani Kisah persahabatan Abu Bakar dan Rasulullah SAW Sebelum pembelajaran dimulai Indahnya kita mengawali segala aktivitas dengan membaca basmala Mari kita baca basmala bersama Bismillahirrahmanirrahim Semoga kita dimudahkan dalam belajar dan ilmu yang kita dapat bermanfaat Amin Tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan Anda berteman dengan benar Melalui kisah bersahabatan Abu Bakar dan Rasulullah SAW dengan benar Soli-solihah siapa itu Abu Bakar? Ada yang tahu? Abu Bakar Asid dikerudi Allah Bukanlah seorang Rasul Namun keutamaan dan kebaikannya tidak pernah habis untuk dituliskan Beliau adalah orang yang paling kuat keimanannya setelah para nabi Abu Bakar merupakan orang yang paling mencintai Rasulullah SAW Solih-solihah ingin tahu kisahnya? Yuk kita simak Pada suatu hari Rasulullah SAW mendatangi rumah Abu Bakar Lalu Rasulullah mengabarkan bahwa waktu hijrat telah tiba untuk mereka Aisyah yang saat itu berada di rumah Abu Bakar pun mengatakan Saat kami sedang berada di rumah Abu Bakar Ada seseorang yang mengabarkan kepada Abu Bakar kedatangan Rasulullah SAW Dan menggunakan cadet atau penutup muka Beliau datang pada waktu yang tidak biasa Kemudian beliau meminta izin untuk masuk Dan Abu Bakar pun mengizinkannya Rasulullah SAW bersabda Perintahkan keluargamu untuk hijrah Abu Bakar pun menjawab Mereka semua adalah keluargamu Wahai Rasulullah SAW Kembali mengatakan Sesungguhnya aku sudah diizinkan untuk hijrah Abu Bakar menanggapi lagi Apakah aku menemanimu Wahai Rasulullah SAW Rasulullah SAW menunggu malam datang Pada malam hari Rasulullah SAW keluar dari rumahnya yang sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraishi Lalu Allah SWT menjadikan mereka tidak dapat melihat Nabi SAW Karena pada saat itu Rasulullah SAW menambut debu di kepala-kepala mereka Namun mereka tidak menyadarinya Rasulullah SAW keluar pada malam hari untuk menjemput sahabat Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar Yang saat itu sedang tertidur di rumahnya Abu Bakar pun menangis bahagia Karena dapat menemani Rasulullah SAW berhijrah Aisyah mengatakan Demi Allah Sebelum hari ini Aku tidak pernah sekalipun melihat seseorang menangis karena berbahagia Aku melihat Abu Bakar menangis pada hari itu Perjalanan berat yang mempertaruhkan nyawa itu Abu Bakar sambut dengan tangisan kebahagiaan Dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar Menyelamatkan diri dari kejaran kaum Quraish Dengan bersembunyi di dalam Gua Sur Soli-Soliha ingin tahu ceritanya Silahkan Soli-Soliha tonton kisah bersahabatan Rasulullah SAW dan Abu Bakar Pada video berikut ini Goa Sur adalah tempat Rasulullah dan Abu Bakar Bersembunyi dari kejaran sejumlah orang-orang pilihan kabilah Quraish Dengan pedang terhunus siap membunuh beliau Di Goa yang sempit dan hanya cukup ditempati dengan posisi duduk ini Abu Bakar dengan setia, ikhlas, dan penuh kecintaan Turut menemani Rasulullah Dia adalah sahabat yang paling mulia diantara sahabat-sahabat yang lain Goa Sur adalah Goa yang di dalamnya Banyak dihuni binatang-binatang melata liar Dan seringkali ditempati ular-ular berbisa Sebelum Rasulullah memasuki Goa Abu Bakar terlebih dahulu memeriksa keadaan di dalamnya Membersihkan batu-batu dan memindahkan binatang-binatang liar yang dianggap berbahaya Ketika dirasa cukup aman Ia pun segera mempersilahkan Rasulullah untuk masuk Pada saat itu Abu Bakar merasa khawatir akan keselamatan Rasulullah Karena ia berkali-kali melihat pemuda-pemuda Kurois yang mengejarnya Kekhawatiran itu tidak dapat ia sembunyikan dari wajahnya hingga terlihat oleh Rasulullah Untuk menenangkan Abu Bakar Rasulullah bersabda Jangan kau berduka Sesungguhnya Allah bersama kita Kejadian ini ada dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40 Karena perjalanan yang melelahkan Rasulullah kelelahan dan tertidur di pangkuan Abu Bakar Saat Rasulullah tertidur Abu Bakar melihat sebuah lubang Yang merupakan rumah dari ular berbisa Tepat di samping ia duduk Abu Bakar lalu menutup lubang itu dengan salah satu kakinya Seketika itu juga Ular berbisa itu menggigit pergelangan kakinya Abu Bakar tetap tidak bergerak sedikitpun Sekujur tubuhnya mulai terasa panas ketika Racun ular itu menjalar cepat di dalam darahnya Abu Bakar tak kuasa menahan tangisannya Ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi Tanpa ia sadari Air matanya menetes Mengenai pipi Rasulullah yang sedang berbaring Rasulullah pun terbangun dan berkata Wahai hamba Allah apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini Tentu saja tidak wahai kekasih Allah Saya ikhlas mengikuti engkau kemanapun Jawab Abu Bakar Lantas mengapa engkau menjatuhkan air mata itu Bertanyalah Rasulullah kepada Abu Bakar Seekor ular baru saja menggigit saya wahai Rasulullah Dan racunnya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku Jawab Abu Bakar Nabi Muhammad pun lalu berbicara kepada ular itu Taukah engkau wahai ular Jangankan kaki Abu Bakar Rambut Abu Bakar pun haram kau sakiti Apakah engkau tidak mengerti bahwa aku adalah utusan Allah Tanya Rasulullah Pembicaraan Rasulullah dengan ular itu didengar pula oleh Abu Bakar Ular itu pun menjawab Ya aku mengerti engkau wahai utusan Allah Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah berfirman Barang siapa memandang kekasihku Muhammad dengan tatapan penuh kecintaan Maka sudah pantaslah ia memasuki surgaku Aku pun berdoa dan memohon kepada Allah Ya Allah yang maha pengasih Berilah aku kesempatan untuk memandang wajah kekasihmu Dengan penuh kecintaan Lanjut sang ular Allah lalu berfirman Pergilah ke Jabal Sur Tunggu di sana Kekasihku akan datang pada waktunya Ribuan tahun aku menunggumu di sini Selama itu pula aku menahan kerinduan Untuk berjumpa dengan engkau wahai Rasulullah Namun ketika aku hendak keluar Kaki Abu Bakar menutupi lubang rumahku Maka kugigitlah dia Aku sama sekali tidak ada urusan dengan Abu Bakar Aku hanya ingin bertemu dengan kekasih Allah Jawab ular itu Baiklah Lihatlah ini Lihatlah wajahku Kata Rasulullah Kemudian Rasulullah pun Segera memeriksa Pergelangan kaki Abu Bakar Dengan mengagumkan Nama Allah SWT Nabi Muhammad Mengusap-ngusap Bekas gigitan itu Dengan ludahnya Seketika rasa sakit itu hilang Tak berbekas Dan kaki Abu Bakar pun Kembali pulih Demikianlah salah satu mujizat Yang diberikan Allah SWT Kepada Rasulullah Untuk mengobati Kaki Abu Bakar Yang tergigit ular Semoga kita dapat Meneladani kisah ini Dan senantiasa Berdoa Untuk Nabi kita Muhammad SAW Sebagai bentuk kerinduan kita Amin Dari video kisah bersahabatan Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Dengan Abu Bakar Yang sudah kalian tonton Sikap positif Apa yang bisa kita ambil Silahkan Solih-solihah pikirkan Dan akan kita bahas Di pertemuan berikutnya Setelah ini Silahkan Solih-solihah Kerjakan evaluasi Melalui link Google Form Yang sudah Bu Guru bagikan Sekian Terima kasih Mari kita tutup Dengan membaca Hamdallah bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin Selamat belajar Jaga selalu kesehatan Jangan lupa Istiqamah dalam Membaca Dan menghafal Al-Quran Bu Guru akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati